hai 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 oke Halo guys balik lagi channel gue dia gaming di game kali ini gue akan menemukan game formula F1 mobile ya bukan PS bukan pun PC karena enggak ada duit buat beli hahaha jadi kita main gratisan aja ya meskipun gratis tapi game ini seru juga ya kayak di PC dan kayak di PS disini untuk labnya mungkin lima lab aja cukup lah ya biar nggak terlalu lama nggak terlalu cepat untuk kesulitannya mungkin medium normal aja Oke jangan lupa juga kalian untuk like subscribe channel ini dan share teman-teman kalian dan bantu channel ini agar cepat menuju ke 10k subscriber dan cepat monetisasi hahaha subscribe itu gratis kan enggak ada ruginya klien dengan tinggal pencet tombolnya doang itu kan Oke disini tab to start langsung saja kita tep-tep Oke disini nama kita disini itu dikiri tuh ke apa ke pendekannya itu degi yaitu dia gaming GG enggak bercanda guys gimana pemula ya oke langsung saja melaju dengan cepat disini ke posisi ke 17 16 Aduh sangat disayangkan kita mendorong pemain pembalap lain disini Oh maaf sekali tuh siapa terjadi keras aduh sangat disayangkan maaf ya Hai Aduh kok kita kejam sekali sama pembalap pembalap lainnya udahlah terobos-terobos santui ya Hai kita tabrak-tabrak aja semuanya yang penting loss dengan losailah tabraannya mang barbar coy Hai masih sini slide stream dari seorang dia gaming ke KVY pembelokan yang cukup tajam Hai masih berusaha mengejar KVY hai oke ayo 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 dia gaming kamu pasti bisa semangat Hai oke masih bisa lain yang ajar posisi terdepan karena gapnya enggak terlalu jauh Hai kenapa gue basic pakai racing lainnya karena gue enggak terlalu jago enggak profesional kelep player ya kan gue manup layar emang Hai Oke masih berusaha Hai dan juga gue rekomendasi game ini untuk kalian ya di saat-saat game apa kalian bosan yang main bosan main Free Fire Mobile Legends PUBG UDM kalau bisa main game ini karena game ini cukup seru Hai karena balapan ya kan karena gue suka balapan guys Hai apalagi f1nya motor GP Hai cuman kalau motor GP itu gue enggak tahu guys kan di handphone itu motor GP nya itu jelek-jelek semua enggak ada yang bagus krius memang gua mah omong apa adanya apa adanya aja jujur gue mah enggak ada yang bagus motor GP di Playstore Hai bagus itu kayak siapa tuh Gorioris ya kilat itu bagus loh motor GP nya karena mereka itu beli guys di sini tuh kita nggak bisa masuk pit stop kalian aja tuh di kanan itu ada palang kayaknya gue enggak tahu juga kenapa dan juga disini itu ban itu kita nggak bisa milih ya kayaknya ini banyak warna kuning jadi soft terus ya oleh developer ya Hai dan untuk developer gue udah masukkan tambahin masuk pit stop ataupun kita kan milih ban sendiri ya biar ya seru aja gitu kita milih ban sendiri ya kan Hai padu sayang sekali harus ngepot ngepot waduh di overtake dua orang sinapannya dari seorang ukuran juga iya ukur mantap di overtake lagi kita mantap karena kita nih bukan profesional sudah lah ya yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin gue tadi udah coba main isi juga cuman kalau itu terlalu mudah guys biarlah kita main normal aja drz zone incoming ngeha apalah itu gue nggak pencet bahasa Inggris oke DRS kita pencet itu kayaknya nitro semacam nitro bus gitu Hai bukan jadi kencang gitu mobil kita masih berusaha menancapkan gas untuk berada di posisi terdepan Hai cuman kita 15 detik lebih susah kayaknya serius Hai kita ngejar si gas aja itu tuh susah guys karena mereka tuh pro player di sini itu juga ada mode duel kalian bisa set luar satu kayaknya cuman gue nggak tahu juga kalau duel tuh gimana soalnya biasanya tuh kalau duel tuh satu versi satu enggak ada 10-10 hai 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 tembuk kalian yang pengen lihat tampilan mobil gue ya ini ini mobil gue ya Nah ini mobilnya nah oke kita balikin lagi karena lebih suka emode ini kameranya hai 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 hampir saja kita masuk rumput di sini Hai oh ya kalau komen komentator gue nih kayak nggak jelas gitu maaf keun ya karena gua enggak terlalu pintar jadi komentator F1 oke di posisi ke-12 DGG dia gaming GG tapi bohong GG nya cuman di game freefire doang haha hai 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 Aduh ini kenapa kok susah kali gitu ya padahal medium kita susah payah gitu ngajarnya hai 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 Aduh kenapa masih rumput mulu dah Aduh kita dengan juara 13 str jadi mengecil Aduh dia memotong kita di sebelah kiri langsung saja kita tutupi kita defense agar lihat tidak memotong kita hai 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 Ogo di sini memasuki next lab ataupun lab terakhir lab lima lima Hai namun sayangkan kita masih berada di posisi ke-12 sangat tidak menguntungkan Hai sangat disayangkan sudah tidak terlihat lagi posisi ke-11nya dan juga dengan posisi ke-13 gap kita Oh itu di posisi ke-12 ada di depan dan juga yang di posisi ke-13 itu gapnya enggak terlalu apa enggak terlalu jauh dalam kita hai 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 Oke ada tampaknya finish apa ke-13 Oh belum ya biasanya kalau ada kok pit pit stop itu kayak apa kayak mau finis ya hai 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 ayu ayu dia gaming hai 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 aduh kayaknya ada tergelincir ban sedikit tadi di Aduh kita dipotong dari seorang rus usaha ngasih disayangkan kita semangat setempat dulu dari rus kes live stream semoga saja kita bisa terkejar kembali posisi kita ke-12 Oke mulai mengejar Hai dan apa yang terjadi uang persedia dia masih defense kita slip stream lagi Oke kita ambil bagian dalam Oh tidak bisa dia men-defense Aduh sangat disayangkan kita finish di posisi ke-13 Waduh bisa-bisanya lu dia nyalip tadi di level terakhir Oke di posisi pertama ada Sebastian Vettel dengan waktu 8 menit 6.16 sekundetik Oke posisi kedua ada Alexander Albon tim Red Bull Racing dengan waktu 8 menit 7.40 sekundetik dan juara ketika ada Valtteri Bottas tim Mercedes Petronas ya Petronas waktu 8 menit 9.22 sekundetiknya dan Hamilton Newton kok di finish ke posisi enam aduh sangat disayangkan dan dia gaming finish di posisi ke-13 Aduh ya udahlah guys yang maafkan lah ya guys ya karena lawannya itu susah-susah ya mungkin sekian dulu video dari gue untuk video kali ini sampai jumpa di video gue yang selanjutnya ya ya